Sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu kriptogami Mungkin masih ingat sebelumnya bahwa kriptogami merupakan kelompok organisme Yang belum memiliki alat perkembang biakan sesungguhnya Layaknya tumbuhan tingkat tinggi Jadi dia belum memiliki bunga Proses perkembang biakannya umumnya dia masih menggunakan spora Untuk selanjutnya kita akan masuk salah satu kelompok dari kriptogami yaitu ALGA Nah setelah pembelajaran diharapkan bahwa yang menonton video ini Yang melihat video ini diharapkan bisa kembali menjelaskan apa itu ciri-ciri ALGA Kemudian bagaimana dasar dari klasifikasi ALGA ini Jadi berdasarkan apakah ALGA ini dikelompokkan Nah kemudian bagaimana klasifikasi ALGA yang digunakan sampai saat ini Dan kemudian bagaimanakah manfaat dari ALGA tersebut Kita lihat yang pertama ciri-ciri ALGA Nah jadi ALGA ini dia umumnya berklorofil Kemudian jaringan tubuh yang secara relatif dia tidak berdiferensiasi Kemudian dia tidak membentuk akar, batang, dan daun Jadi dia masih dalam bentuk talus Karena yang tadi, karena dia belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun Nah kemudian ALGA ini diklasifikasikan secara konvensional bersama-sama dengan bakteri dan fungi Kedalam subregnum tumbuhan tak berpembuluh Atau yang dikenal juga dengan talopita Nah kemudian ALGA ALGA ini bisa kita temukan umumnya di perairan Ya baik di air tawar, ya maupun air laut Ada juga beberapa spesies yang terdapat di air payau Nah kemudian ALGA ini ditemukan di permukaan salju Atau di dalam salju Sehingga mungkin pernah melihat video yang seolah-olah pada permukaan salju itu ada Yang berwarna merah seperti darah Nah yang mengalir saat salju itu mencair Nah namun itu sebenarnya adalah ALGA yang ada di salju tersebut Nah kemudian ALGA ini selain tempat-tempat yang normal tadi ALGA ini juga bisa hidup pada daerah yang ekstrim Seperti di mata air panas Jadi sumber air panas juga bisa ditemukan beberapa spesies ALGA Kemudian ada di gua tambang yang dalam Jadi di perut bumi juga ditemukan beberapa spesies ALGA Bahkan sejauh puluhan meter di bawah permukaan tanah Ada beberapa spesies yang bisa ditemukan Nah kemudian ALGA ini Jadi dia memiliki bentuk yang beraneka ragam Ada dia berbentuk bulat Seperti bola Seperti bola-bola Kemudian ada berbentuk benang Seperti helian-helian benang Kemudian ada berbentuk lempengan Kemudian ada berbentuk pita Nah ALGA ini berukuran kecil Namun ada ALGA yang berukuran makro Dan ini bisa panjangnya sampai 30 meter Ya jadi ini dikelompokkan ke ALGA makro Nah umumnya ini pada kelompok payopita dan rodopita Kemudian ALGA ini berkembang biaknya tergantung dari faktor lingkungan Nah faktor lingkungan tersebut Antara lain seperti suhu dan cahaya Kemudian persediaan cukup akan oksigen dan karbon dioksida Kemudian ada beberapa unsur-unsur esensial Atau unsur-unsur penting yang digunakan untuk proses perkembang biakan dari ALGA tersebut Nah kemudian bentuk talus pada ALGA ini dibedakan menjadi beberapa bentuk Nah ada yang bentuk seperti bentuk uniselular atau sel tunggal Jadi hanya berupa sel satu sel saja ALGA yang dengan bentuk uniselular ini Ini ada yang motil dan ada yang non-motil Nah artinya disini ada alganya yang bisa bergerak dan ada yang tidak bisa bergerak Nah tentunya ALGA yang bisa bergerak ini dia memiliki alat gerak Ya alat geraknya berupa flagel Contohnya pada ALGA clamidomonas Sedangkan ALGA yang non-motil atau tidak bergerak Umumnya ALGA ini berkoloni Contohnya chlorella Nah lanjut ke bentuk yang multiselular Nah yang multiselular ini dia ada berbentuk koloni aca Nah dimana ada koloni ini yang koloni yang motil Jadi xenobiumnya ini memiliki flagel Jadi merupakan koloni dengan bentuk dan jumlah sel tertentu Contohnya pada Volfox Kemudian ada koloni yang koloid Jadi xenobiumnya tidak berflagel Ya contohnya adalah hidrodiksion Nah bisa kita lihat sebenarnya ini pada gambar yang di samping ini Nah di atas merupakan Volfox Dan yang di bawah ini merupakan hidrodiksion Nah dia seolah-olah seperti jaring-jaring yang bersatu dengan yang lainnya Jadi xenobiumnya tidak memiliki flagel Nah kemudian ada bentuk agregasi Nah agregasi ini merupakan kumpulan dari sel-sel yang tidak memiliki bentuk tertentu Nah jadi agregasi ini ada tiga tipe Ada tipe koloni palmeloid Nah kemudian ada koloni dendroid Kemudian ada koloni bentuk rhizopoidal Nah koloni palmeloid ini terdiri dari sel-sel yang dikelilingi bahan lendir Membentuk masa tidak teratur Contohnya adalah tetraspora Nah jadi bentuk koloni yang palmeloid ini Dia terdiri dari sel-sel yang dikelilingi oleh bahan-bahan lendir Seperti ini ya di samping-samping selnya Nah di permukaan selnya Jadi koloninya ini dia membentuk massa yang tidak teratur Contohnya pada tetraspora ini Jadi sebut juga dengan tetraspora karena dia berkumpul 4-4 sel Nah kemudian ada koloni dendroid Dimana terdiri dari sel-sel yang dihubungkan oleh bahan seperti lendir Yang dibentuk pada tempat-tempat dari sel yang bersambungan Nah contohnya adalah prasinokaldus Nah kemudian lanjut ke yang koloni yang ketiga Yaitu bentuk koloni rhizopoidal Dimana koloni ini terdiri dari sejumlah sel-sel yang amuboid Yang bergantung satu sama lain dengan menggunakan sejumlah tonjolan sitoplasmik Contohnya rhizokritis dari kelas krisopise Nah lanjut ke bentuk filamentik Nah tadi sudah pernah kita bahas di awal tadi Bahwa salah satu bentuk alga ada yang bentuk benang Nah dia Nah ini dia bentuk benang tersebut Itu bentuk istilahnya disebut juga dengan bentuk filament Bentuk filamentik ya Jadi bentuk filamentik ini ada beberapa juga Ada yang filament sederhana Jadi dia tidak bercabang Jadi hanya seperti kalau kita lihat Hanya seperti satu untayan saja Contohnya ialah pada ulotrix Nah ada yang bercabang Contohnya pada cladopora Selanjutnya bentuk filament heterotik Contohnya stigoclonium Kemudian ada yang filament pseudoparenkimatik Nah contohnya filament Pembagiannya ada filament yang uni-axial Dan ada yang filament yang multi-axial Nah kemudian lanjut lagi ke bentuk selanjutnya Yaitu bentuk sifon atau bentuk pipa Nah untuk kelompok alga Yang bentuk sifon atau bentuk pipa ini Dia memiliki talus Dan pada setiap talusnya itu Dia memiliki inti yang banyak Kemudian talusnya tidak terbagi oleh sekat Sekat atau septa Kecuali di tempat-tempat terbentuknya alat reproduksi Nah kemudian talus relatif berukuran besar Jadi dia merupakan kelompok alga yang makro Jadi bisa dilihat dengan mata telanjang Tanpa menggunakan alat seperti mikroskop Nah talusnya relatif besar Contohnya kaulerpa Nah kemudian bentuk selanjutnya adalah Bentuk pseudoparenkimatik Nah bentuk pseudoparenkimatik ini Bila sel-sel vegetatifnya Membelah menurut lebih dari satu bidang Nah struktur yang dihasilkan adalah Struktur yang menyerupai jaringan parenkim Nah contohnya ulfa Kemudian ada poripira Perkembangan maksimal dari konstruksi parenkimatik Ini terlihat pada laminariales dan kelompok vukales Nah kemudian kita lanjut ke reproduksi dari alga Nah jadi alga ini secara aseksual Terjadi melalui fragmentasi Atau pembelahan binar dan pembentukan spora Nah kemudian secara seksual Dia terjadi peleburan dua gamet yang haploid Nah kemudian beberapa spesies alga Dapat berkembang biak dengan Baik dengan aseksual dan seksual Ini tergantung kondisi lingkungan Jadi disini alga tersebut Ada alga yang hanya bisa berproduksi secara aseksual saja Ada yang seksual Nah jadi ada alga yang bisa berkembang Baik secara aseksual maupun secara seksual Ini tergantung dari kondisi lingkungan Tempat alga tersebut hidup Nah kemudian kita lihat Perkembangan yang pertama Itu vegetatif Atau juga bisa dikelompokkan ke dalam aseksual Kelompok alga yang melakukan perkembang biakan Secara vegetatif ini Ini merupakan kelompok alga uniseluler Ini melalui pembelahan sel Nah kemudian alga filamentik Umumnya bereproduksi dengan cara fragmentasi talusnya Jadi dia memotong atau memutuskan talusnya Misalnya seperti ini Nah ini adalah salah satu contoh alga Ini adalah spirogira Jadi spirogira Ini akan terbentuk dulu Terjadi dulu pembelahan selnya Nah dia akan terbentuk septa Nah septa-septa di sini Dia akan menjadi nanti Tempat pemisahan antara Ujung yang satu dengan ujung yang lainnya Nah akhirnya terjadilah fragmentasi Terjadilah pemisahan dan dia menjadi dua individu Yang berbeda atau yang terpisah Ini salah satu contoh dari fragmentasi pada spirogira Nah kita lanjutkan reproduksi selanjutnya Ini masih reproduksi vegetatif atau aseksual Nah namun di sini kita bedakan antara aseksual dan vegetatifnya Karena vegetatif di sini maksudnya Ini juga memasuk ke dalam pembelahan aseksual Atau reproduksi aseksual Namun di sini terjadinya fragmentasi Sedangkan reproduksi aseksual maksudnya di sini Ini juga masih reproduksi tanpa melalui proses peleburan antara gamet jantan dan betina Atau gamet yang menjadi gamet jantan atau menjadi gamet betina Nah di sini terjadinya pembentukan sel-sel aspora Jadi sel-sel spora ini merupakan spora aseksual Bukan spora seksual Nah spora aseksual di sini ada zoospora Nah zoospora ini spora yang aktif bergerak Karena dia punya flagel Kemudian ada aplanospora Jadi aplanospora di sini adalah spora yang tidak bergerak Karena dia tidak memiliki alat gerak Atau tidak memiliki flagel Kemudian ada hypnospora Jadi hypnospora ini merupakan aplanospora Atau spora yang tidak berflagel tadi Dan namun dia memiliki dinding yang tebal Kemudian ada stadium plamela Dimana stadium plamela ini merupakan Gompospora yang mengalami gelatinisasi Nah kita lanjutkan ke topik selanjutnya Yaitu tentang reproduksi seksual pada alga Isogami Dimana isogami ini ditandai dengan Alat-alat kelaminnya Jadi sel-sel kelaminnya Isogami Sel-sel kelaminnya dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama Jadi sel kelamin yang berperan sebagai sel kelamin jantan Dan yang berperan sebagai sel kelamin betina Ini memiliki bentuk dan ukurannya yang sama Kemudian anisogami Dimana bentuk dan ukurannya berbeda Dan biasanya ovum atau sel kelamin betina Ini memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel kelamin jantannya Kemudian ada oogami Dimana oogami ini memiliki kondisi yang berbeda Dimana ovumnya lebih besar dan tidak bergerak Sedangkan spermanya berukuran kecil Namun sangat aktif sekali bergerak Nah selanjutnya konsep dasar dari klasifikasi alga Nah alga ini dikelompokkan berdasarkan pigmentasi sel-sel vegetatif Atau pigment yang tergandung dalam plastidanya Nah kemudian alga juga dikelompokkan berdasarkan hasil fotosintesis dan cadangan makanan Yang dimiliki oleh alga tersebut Kemudian bisa juga dari flagelasi Yang memiliki jumlah flagel Kemudian letak dan bentuk morfologi dari flagel tersebut Karena ada alga yang memiliki flagel 1 Ada yang memiliki flagel 2 Dan ada yang memiliki flagel 2 tapi sama panjang Ada yang memiliki flagel 2 tapi satu yang panjang, satu yang pendek Jadi merupakan salah satu yang bisa dijadikan sebagai dasar dari klasifikasi alga tersebut Kemudian bisa juga dari sifat kimia Sifat kimia dan fisika dari dinding sel alga Kemudian struktur sel, bagaimana struktur dari sel-sel dari alga tersebut Kemudian ada atau tidaknya membran dari inti sel Nah ada atau tidaknya membran inti sel contohnya salah satu kelompok dari cyanobacteria atau cyanopita Spesies yang termasuk ke dalam cyanobacteria atau cyanopita ini Umumnya dia masih belum memiliki selubung inti atau membran inti sel Nah jadi ini pengelompokannya pun ini masih terjadi keraguan apakah dia masuk ke dalam alga atau masuk ke dalam bakteri Karena dia belum memiliki selubung inti Berdasarkan sifat dominan ini Alga dikelompokkan menjadi ada alga hijau atau ganggang hijau Itu masuk ke dalam kelompok kloropita Kemudian ada ganggang coklat atau ganggang perang Ini masuk ke dalam paeopita Kemudian ada alga merah masuk ke dalam rodopita Kemudian ada krisopita atau ganggang keemasan Nah jadi ini merupakan pengelompokan alga berdasarkan sifat-sifat yang dominan yang dimiliki oleh alga tersebut Kemudian berdasarkan filogeni Nah filogeni di sini adalah berdasarkan sistem dari evolusi yang terjadi pada alga tersebut Nah ini alga dikatakan pada pembahasan sebelumnya Bahwa dikatakan alga ini merupakan spesies yang mengalami peralihan dari bakteri-bakteri yang ada di air Jadi dari jasad-jasad renik yang ada di air kemudian mengalami evolusi Jadi dari bakteri mengalami evolusi ketumbuhan Melalui alga biru atau cyanobacteria atau cyanopita jika dikelompokkan ke dalam alga Nah alga ini lama-lama akan berkembang terus menjadi kloropita Nah alga-alga ini akan berkembang terus Sehingga dalam proses evolusinya dikatakan dia akan memiliki terbentuknya membran inti sel Dan dari membran inti sel kemudian untuk fotosintesisnya itu sudah dibantu oleh zat hijau atau klorofil Nah jadi terbentuknya klorofil Jadi ini merupakan kelompok dari kloropita Kemudian ada kelompok dari selanjutnya kelompok divisi euglenopita Atau alga yang memiliki flagel Selanjutnya adalah kelompok piropita Atau alga yang memiliki flagel 2 Kemudian masuk ke krisopita Atau alga kuning atau dikenal juga dengan diatom Kemudian selanjutnya dikelompokkan Kemudian selanjutnya kelompok payopita Atau alga coklat atau alga perang Kemudian divisi rodopita Atau alga merah Nah sesuatu yang diciptakan oleh yang maha kuasa Tentu memiliki manfaat tertentu Kadang-kadang manusia belum mengetahui manfaatnya Nah namun alga di sini ada beberapa spesies alga Yang telah diketahui manfaatnya oleh manusia Nah contohnya alga hijau Jadi beberapa kompok alga hijau Ini berperan sebagai penyusun vitoplankton di permukaan air Di dalam air Nah jadi vitoplankton di sini Ini tentunya bermanfaat sekali sebagai pakan ikan Nah daerah yang kaya dengan vitoplankton Ini merupakan daerah perairan yang kaya dengan ikan Karena untuk ikan setelah melakukan bertelur Pemijahan kemudian setelah telurnya menetas Nah kemudian anak-anak dari ikan ini biasanya menggunakan Vitoplankton sebagai pakan dari ikan tersebut Nah jadi dia sebagai penyusun atau siklus rantai makanan atau jaring makanan Dalam ekosistem perairan Dalam ekosistem perairan Alkah hijau dikatakan sebagai produsen primer Yaitu sebagai penyedia bahan organik dan oksigen bagi hewan-hewan air Seperti udang, ikan, serangga-serangga air Nah keperadaan produsen ini mengundang kehadiran konsumen tentunya Atau predator dan organisme lain Yang membentuk ekosistem di perairan Jadi adanya rantai makanan dan jaringan Jaring makanan yang terdapat pada ekosistem perairan ini Termasuk juga vitoplankton di dalamnya Karena dia sebagai produsen utama Jadi selain sebagai pakan ikan Vitoplankton ini juga berperan sekali dalam menghasilkan oksigen Ya karena selain tumbuh-tumbuhan yang ada di permukaan bumi kita ini Selain tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan O2 Yang terbesar menghasilkan O2 selain tumbuh-tumbuhan itu adalah alga Salah satunya adalah alga hijau atau kelompok kloropita Selanjutnya manfaat dari alga ini Ada pada kelompok alga merah atau kelompok rhodopita Nah jadi alga merah ini banyak sekali digunakan sebagai suplemen makanan Atau membantu kesehatan manusia Contoh spesiesnya adalah rhodimania Dimana dia digunakan sebagai sumber makanan Kemudian ada macrositis privera Dia menghasilkan iodium Yaitu unsur yang bisa mencegah penyakit gondo Kemudian macrositis atau alga coklat Ini juga dapat sebagai makanan suplemen untuk hewan ternak Karena dia kaya akan natrium, fosfor, nitrogen, dan kalsium Kemudian ada gelidium dan gracilaria Nah ini yang biasanya kita konsumsi sehari-hari Dikonsumsi oleh manusia sehari-hari Karena dia menghasilkan agar Nah agar bisa dijadikan sebagai bahan konsumsi Atau bisa dijadikan sebagai media untuk praktikum Mikrobiologi dan lain-lain Alga merah juga ada yang menghasilkan karagenan Yaitu senyawa yang berperan untuk pembuatan es krim Nah alga coklat terutama macrositis, laminal ria, fokus, askopilum Ini dapat menghasilkan asam alginat Nah dimana asam alginat ini berperan sekali dalam pengental sirup Kemudian ada coklat, kemudian parmen, salad, keju, es krim Nah serta dia juga bisa sebagai pengental dalam beberapa industri Seperti industri lem, tekstil, pelapis kertas Kemudian ada tablet antibiotik, pasta gigi Nah kemudian dia bisa juga sebagai pengental produk-produk kecantikan Seperti hand body lation, kemudian ada krim wajah, dan lain-lain Jadi ini sangat berperan sekali tentunya Asam alginat ini yang dihasilkan oleh kelompok alga coklat ini Dalam kehidupan manusia Nah kemudian kelompok diatom Nah dimana dinding sel-sel diatom ini dia banyak mengandung silikat Jadi sisa-sisa dinding sel diatom yang telah hidup jutaan tahun yang lalu Yang terpendam di dalam permukaan bumi Atau dalam lapisan tanah Nah ini dapat digunakan atau diisolasi kembali Ini dapat digunakan sebagai bahan penggosok Kemudian bahan isolasi Bahan dasar industri kaca Kemudian penyaring Karena dia memiliki pori Nah kemudian ada alga hijau Chlorella Ini digunakan sebagai suplemen makanan Obat-obatan Dan kosmetik Itu langit bisa kita bahas Pendahuluan tentang alga Alga secara umum Nah pada pertemuan kali ini Oke wassalam Terima kasih Selamat belajar Selamat menikmati